Baik teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel channel kita ya Bagaimana kabar anda? Mudah-mudahan anda sehat dan saya juga sehat Baik, kita bertutorial kembali ya Sesuai permintaan anda di kolom komentar ya Kali ini akan saya buatkan yaitu varian yakul series Jadi disini saya sudah siapkan ya untuk yakulnya Kemudian ada 3 nutrisari Disini saya pilih rasa jeruk nipis Kemudian ada rasa jeruk peras Kemudian yang disini rasa mil orange Sebenarnya ada juga ya rasa yang lainnya Banyak sekali itu yang tersedia Misalnya rasa belewah yang seperti ini ya Namun saya tidak merekomendasikan untuk rasa yang seperti ini Untuk di resep ini Oke, tanpa berlama-lama langsung simak video berikut Oke kawan, sekarang kita lanjut saja untuk videonya ya Disini saya sudah siapkan 3 gelas cup dengan ukuran 22 oz Nah disini juga saya sudah siapkan ya Ini untuk saiker koktelnya untuk mengopiok nanti Oke, sekarang untuk yang pertama saya buat yang rasa jeruk peras dulu ya Untuk caranya sederhana saja ini kita langsung masukkan kesini Semuanya Oke, sekarang saya tambahkan gula ya Karena ini di cup dengan ukuran 22 oz Jadi akan saya tambahkan gula sebanyak 30 gram Nah, sekarang saya tambahkan air panas ya Untuk air panas ini fungsinya untuk melarutkan gula Jika Anda tanpa menggunakan gula ya Untuk air panas bisa di skip Oke, kemudian kita adik saja seperti ini Nah, setelah arut seperti ini ya Ini bisa kita tambahkan untuk es batunya Nah, oke Untuk es batu bisa disesuaikan saja ya Sesuai selera Anda Kemudian ini kita masukkan ya Untuk yakulnya Oke, saya tuangkan satu seperti ini ya Kemudian kita tambahkan air Untuk penambahan air ini sampai di 600 mili ya Ini kan ada ukurannya ya di sini Ini kita berikan sampai di 600 mili Karena untuk cup dengan ukuran 22 oz Yang keluaran super bubble seperti ini ya Ini untuk takarannya ini di 650 mili Jadi karena ini kita akan gunakan cup sealer Jadi ini kita kurangi 50 mili Jadi kita isi di 600 mili Oke, jadi segini untuk isinya Selanjutnya ini kita tutup saja ya Kemudian kita sex Nah, oke Selesai ya Kemudian ini bisa langsung kita tuangkan saja Wah, untuk tujuannya ya Kenapa harus disex seperti ini Supaya untuk rasanya ini tercampur semuanya ya Jadi dia mengeluarkan sedikit buih seperti ini Untuk di atasnya Jadi sampai berbuih seperti ini Oke, untuk satu sudah selesai Kita lanjutkan yang berikutnya ya Selanjutnya saya buat untuk yang rasa jeruk nipis ya Oke, langsung saya gunting seperti ini Kemudian kita masukkan seperti tadi ya Untuk caranya sama Ini kita tambahkan sebanyak 30 gram Jadi 2 sendok seperti ini Nah, sedikit saja seperti ini ya Untuk melarutkan gulanya Nah, oke Seperti ini Untuk di varian yang jeruk nipis ini ya Saya sarankan menggunakan SKM ya Sebanyak 25 mili Nah, segini Karena untuk rasa jeruk nipis itu kan rasanya agak gimana ya Jadi kita hilangkan pakai ini Namun jika Anda ingin skip juga tidak ada masalah Oke, seperti ini Kemudian kita masukkan lagi untuk es batunya Oke, saya masukkan es batu ya Nah, kurang lebih segini untuk es batunya Kalau Anda suka yang lebih dingin Bisa ditambahkan lagi Untinya untuk es batunya ini bisa disesuaikan saja Kemudian saya akan masukkan ya untuk yakulnya Oke, lanjut kita tambahkan air lagi ya Sampai di 600 mili Kemudian untuk cara berikutnya masih sama ya Ini kita tutup lalu kita sec Oke, selesai Sekarang langsung kita tuangkan saja Jadi seperti ini hasilnya untuk yang rasa jeruk nipis Jadi dia memang putih seperti ini Oke, yang kedua masih sudah selesai ya Kemudian kita buat yang terakhir Oke, ini untuk rasa mil orange ya Ini caranya sama seperti yang pertama ya Kita tidak perlu menambahkan SKM di resep yang ini Kita tambahkan 30 gram ya Dikap dengan ukuran 22 oz Ini menurut saya rasanya sudah cukup pas ya Namun apabila menurut Anda masih kurang manis atau gimana ya Silahkan Anda kreasikan sendiri Saya tambahkan air ya Di sini saya tambahkan sebanyak 100 mili Kita adu untuk melarutkan gulanya Oke, sudah larut ya Sekarang kita masukkan lagi untuk es batunya Sebenarnya untuk es batunya ini masih kurang ya Tapi karena es batu saya sudah habis ya Jadi untuk es batu itu silahkan Anda sesuaikan sendiri ya Kemudian ini kembali kita masukkan untuk yakulnya Satu botol seperti ini Kita tambahkan air lagi Masih sama sampai di 600 mili Nah oke Sampai berbuih seperti ini ya Kemudian kita bisa langsung tuangkan ke sini Lanjut kita kembali masukkan ke mesin pres ya Nah oke kawan inilah untuk hasil akhirnya ya Jadi untuk hasil akhirnya tampilannya seperti ini Menurut saya ini sangat menarik sekali Karena saya buat di cup dengan ukuran 22 oz seperti ini Jadi ini sangat jumbo ya Makanya saya tambahkan untuk gulanya di 30 gram Dan apabila Anda ya ingin menjadikan minuman ini Sebagai ide jualan Anda Untuk HPP menurut seperti ini Ini ada di kisaran 4580 rupiah Yang tanpa menggunakan SKM Dan untuk detail HPP-nya ya Seperti biasa nanti akan saya tulis di deskripsi video ini Oke, terima kasih Anda sudah menonton Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jika ada yang bermanfaat Silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya Saya ucapkan terima kasih juga ya Buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini Yang belum subscribe Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa Anda like juga videonya Aktifkan notifikasi loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Thank you Sampai ketemu di video berikutnya